Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan selamat pagi si Alom Ya puji nama Tuhan hari ini walaupun cuaca kurang bersahabat Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang bersyukur bersama di rumahnya yang kudus Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan lewat ketiga perikob bacaan kita pagi hari ini Akan bersama-sama kita menggumulinya dalam sebuah tema Jagalah kemuliaanmu Kanandai itu kadipakalakbiranmu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dalam bahan utama kita dari Yerimia 2 Ayat 1 hingga ayat yang ke-13 ini Dan ini adalah merupakan khutbah Yerimia yang pertama setelah penahbisannya sebagai nabi Dan urayanya sangat menggugah hati sama seperti khutbah-khutbah yang lainnya juga disampaikan oleh para nabi di dalam Alkitab Meskipun dalam pemaparan sebelumnya Ia berkata Aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Namun begitu luar biasa menyampaikan firman pesan Tuhan kepada bangsa Israel Sesudah Tuhan menyatakan dan menaruh firmannya Lalu Yerimia pun sungguh luar biasa Menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel Dan pada perkop ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yerimia pun memberitahukan kepada umat Allah Tentang pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yahuda Melalui dosa yang mereka perbuat Nah pendekatan yang dilakukan Yerimia ialah Dengan menegur langsung dan menyadarkan mereka Supaya bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan Dan juga sehingga dapat mencegah mereka dari kehancuran Dosa yang didakwakan kepada Israel atau Yaakub adalah penyembahan berhalah Mereka meninggalkan Allah yang benar Yaitu Allah mereka sendiri Demi Allah-Allah lain yang sebenarnya Bukan Allah, Allah-Allah lain dalam huruf yang kecil Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Melalui teks bacaan kita Memaparkan bagaimana relasi Allah dan Umat Israel yang begitu mendalam Dan yang sangat kuat Hubungan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Digambarkan seperti hubungan suami dan istri Di sini Masa muda Israel disebut seperti Bulan Madu Allah yang telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir Telah menjadi kekasih Yaakub atau Israel Sekalipun Yermia tidak bermaksud Membanta kemurtatan Yang juga kerap terjadi pada masa muda tersebut Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Di sini pun Yermia menekankan keteguhan Hati yang patut dipuji Dari bangsa itu karena tetap Mau mengikuti Allah Allah sangat mengharapkan Israel bertumbuh dalam kasih Dan itu melalui Ketaatan dan kesetiaan mereka Serta menjaga relasi yang intim Itu dengan Allah Dan mereka pun diharapkan bertumbuh dalam kekudusan Supaya mereka makin menampakkan kemuliaan mereka sebagai umat Allah Dengan hidup dalam kekudusan dan kesetiaan kepada Allah Mereka dapat mendemonstrasikan Kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa lain yang ada Di tengah-tengah mereka Sebab untuk itulah Mereka pun dianugerahi status sebagai umat Allah Dari sekalian bangsa-bangsa lain yang ada Di muka bumi ini Jadi bila mereka melakukan dosa Maka itu adalah sebuah pengkhianatan Terhadap Hubungan cinta dengan Allah Tindakan dosa mendukacitakan Allah Seperti diibaratkan suami Yang mengkhianati istri dengan menyeleweng Nah Dalam Allah Lalu kemudian mempertanyakan Cinta yang mula-mula umat Israel Karena akibat dosa Kekudusan Yang dimiliki oleh umat Israel Di hadapan Allah menjadi Sirna Mereka tidak lagi mengingat dan berterima kasih Atas pembebasan dan Kasih setia Tuhan Yang Menuntun mereka keluar dari tanah Mesir Ibarat pepatah Lupa kacang akan kulitnya Itulah keberadaan bangsa Israel Umat bukannya berterima kasih Tetapi mereka justru berbalik dari Allah Dan mengikuti Para ilah bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya Umat pun akhirnya kehilangan kemuliaan Di tengah dunia dalam ayat 11 bacaan kita Nah bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tindakan berdosa ini Diperparah oleh tindakan para pemimpin yang mereka seharusnya Menuntun mereka makin mengenal Allah Namun Justru sebaliknya yang terjadi Mereka malah menjadi pelopor atas pemberontakan Umat kepada Allah Dengan berpaling mengikuti Ila-ila yang lain Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kekecewaan Allah Atas tindakan pemberontakan Israel Diungkapkan dengan membandingkan sikap Israel Dan sikap bangsa-bangsa lain Dikatakan dalam firman Tuhan Bahwa pernahkah ada suatu bangsa yang menukarkan Allahnya Namun Umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tak berguna Mereka meninggalkan sumber air hidup dengan Berusaha menggali kolam Bagi mereka sendiri Tetapi tindakan yang bodoh ini Dianalogikan seperti menggali kolam yang bocor Yang tidak dapat menampung air Ayat tiga bacaan kita Nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Tidak dapat dipungkiri Tidak dapat dipungkiri Dalam perjalanan kehidupan kita pun Sekalipun Kekristianan sudah lama berkembang Terlebih khusus Di kalangan kita selaku orang Toraja Namun tidak bisa disangkal bahwa Kebiasaan lama dalam meraih kemuliaan atau kehormatan diri bagi sebagian Orang yang percaya Masih dominan dipengaruhi oleh pola Lama dalam kultur kita sebagai Orang Toraja Bapak ibu saudara Nado kampung harga diri atau kehormatan itu seringkali dilekatkan dengan status sosial dalam masyarakat Ya status sosial itu Karena itu Di dalam Menjaga status sosial tersebut seringkali Ditunjukkan melalui kemampuan melaksanakan upacara Baik itu melalui upacara Rambu tukak Baktu rambu sorok Atau pesta upacara sukacita atau kematian Nah bapak ibu Ironisnya dalam kultur Toraja itu Yang ada mengalami pergeseran nilai Seringkali Ditengarai bahwa yang dominan Mempengaruhi praktek budaya itu Bukan lagi Nilai luhur Dalam dialognya Dengan Iman kita selaku orang yang percaya Akan tetapi Lebih kepada Bagaimana Bagaimana Orang itu melakukannya Misalnya saja Orang-orang lebih Biasa melihat Yang berhenti Yang berhenti Yang berhenti Yang berhenti Yang berhenti Jadi itu Orang-orang lebih memahami Dan mengutamakan Prestisinya Prestisinya Daripada Prestasinya Biasa 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 Secara Panabai Seperti itu Apakah acara itu Bisa Berkenan kepada Tuhan Atau bagaimana Jadi itu Yang membuat kita Selaku Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Kadang Mementingkan Apa Yang kita lakukan Yang Membuat orang Lebih senang Dibanding dengan Kita melakukan Apa yang Berkenan di hadapan Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Memang tidak dapat Kita pungkiri bahwa Masih ada diantara Umat Tuhan Yang sudah menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Namun Merasa Harga dirinya Di dalam Kristus Masih Belum juga cukup Atau Belum Sempurna Sehingga Perlu ditambah Dengan Kemuliaan duniawi Sehingga Tidak heran Jika upaya Mencari Kemuliaan Dari Melalui Benda-benda duniawi Atau Status Sosial Budaya Atau Melalui Jabatan Dan Lain-lainnya Juga Bapak ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Banyak terjadi Apa yang Menurut Menurut kita Menurut kita Menurut kita Belum Sempurna Akibatnya Hidup kita pun Lebih sering Berorientasi Pada hal-hal Seperti Yang kita Bandingkan Dengan Berfokus Kepada Allah Yang telah Melepaskan kita Dari Perbudakan Dosa Tidak Jarang kita Lebih Mengutamakan Hal-hal Duniawi Yang bersifat Sementara Ketimbang Mengutamakan Allah Yang telah Menurut Kehidupan Kekal Kepada Kita Terkadang Kita Tanpa Sadar Meninggalkan Sumber Hidup Sejati Dan Mengorientisikan Hidup Kita Kepada Kesiasiaan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Memang Secara Real Kita Tidak Lagi Menyembah Berhala Atau Kita Tidak Lagi Menduakan Tuhan Namun Secara Tidak Langsung Kita Juga Bisa Jatuh Kedalam Penyembahan Berhala Ketika Kita Lebih Mengutamakan Popularitas Dan Misalnya Juga Waktu Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kita Jauh Lebih Banyak Dihabiskan Di media Sosial Untuk Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Daripada Untuk Memelihara Relasi Secara Intim Dengan Tuhan Melalui Doa Membaca Alkitab Dan Merenungkan Firman Tuhan Setiap Hari Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Dikasihi Tuhan Melalui Doa Dan Firman Tuhan Kita Bisa Makin Menghayati Dan Mendemonstrasikan Kemuliaan Allah Kemuliaan Allah Yang sudah Dianugerahkan Dalam Kristus Mari kita Menampakkan Melalui Seluruh Kehidupan Kita Secara Utuk Dan Juga Menunjukkan Jati Diri Kita Sesungguhnya Sebagai Murid Kristus Hendaknya Kita Hidup Dalam Kerendahan Hati Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Jika Selama Ini Kita Kurang Menjaga Dan Menghargai Kemuliaan Yang Sudah Diberikan Tuhan Bagi Kita Sebagai Umat Allah Yang Telah Ditebus Oleh Kristus Marla Kita Bertobat Kembalilah Kembalilah Dan Bersandarlah Hanya Pada Dia Dan Bertumbu Makin Serupa Dengan Dia Melalui Pembacaan Kita Pagi Hari Ini Dari Ketiga Perikob Bacaan Kita Firman Tuhan Senantiasa Mengajarkan Kita Untuk Tetap Setia Pada Tuhan Dan Tidak Menyembah Ala Lain Hendak Nyalah Umat Tidak Membelakangi Tuhan Seperti Yang Dihadapi Oleh Irmiah Bahkan Dalam Kitab Ibrani Sendiri Juga Mengemukakan Banyak Nasihat Praktis Yang Harus Ditaati Demi Memelihara Iman Kepada Tuhan Termasuk Sikap Dan Kebaikan Bagi Sesama Dan Yesus Pun Mengajarkan Hal Yang Sejalan Dan Nasihat Untuk Tidak Mencari Kehormatan Dan Meninggikan Diri Sendiri Ini Adalah Sebuat Sebuah Wujud Kesetiaan Pada Tuhan Tuhan Pun Sudah Menganugrahkan Kepada Kita Kemuliaan Bagi Kita Sekalian Dalam Karya Yesus Kristus Sehingga Tidak Perlu Lagi Berebut Mencari Kemuliaan Dan Kehormatan Diri Sendiri Yang Sesungguhnya Tidak Ada Gunanya Karena Itu Bapak Ibu Sudara Sudara Yang Dikasihi Tuhan Mari Kita Berbalik Kepadanya Karena Dialah Satu-satunya Sumber Hidup Dan Pertolongan Kita Lalu Yang Menjadi Pertanyaan Bagi Kita Adalah Bagaimana Kita Menyatakannya Itu Yang Pertama Bapak Sudara-sudara Yang kita Lakukan Adalah Jangan Mengindalkan Tuhan Serta Mencoba Hidup Bergantung Kepada Kekuatan Diri Sendiri Dan Sebaliknya Kita Kita Terus Memerlukan Pengalaman Lebih Dengan Roh Kudus Yaitu Air Yang Hidup Dan Di Dalam Kita Yang Menjadi Mata Air Yang Terus Menerus Memancar Sampai Kepada Hidup Yang Gekal Roh Kudus Yang Terus Menerus Memancar Menghasilkan Kesegaran Rohan Yang Tiada Habis Habisnya Bahkan Roh Kudus Dan Kebenaran Juga Yang Memimpin Kita Hidup Dalam Kebenaran Dan Merasa Terpuaskan Karena Kebenaran Itu Sendiri Dan Roh Kudus Juga Membakar Segala Hasrat Untuk Mencari Kesenangan Duniawi Dengan Tujuan Hidup Hal Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Bahwa Kita Semua Bapak Ibu Sudara Dan Saya Membutuhkan Roh Kudus Untuk Menuntun Kita Kepada Makna Anugerah Allah Yang Ajaib Yang Kerap Menolong Kita Untuk Menyandari Sepenuhnya Betapa Perlunya Hidup Kudus Dan Terlepas Dari Segala Ikatan Dosa Yang Membebani Dan Akan Mengiring Kita Kepada Kesiasiaan Kita 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 Membutuhkan Hadirat Kristus Yang Senantiasa Selalu Dan Merespon Dengan Melakukan Hal yang Baik Dan Benar Seperti Yang Sudah Dilakukan Oleh Tuhan Dalam Segala Situasi Yang Sedang Dan Akan Kita Hadapi Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Tentunya Semua Kita Punya Harapan Dan Doa Bahwa Biarlah Semua Itu Kita Bangun Mulai Dari Diri Kita Sendiri Dan Juga Dalam Keluarga Kita Masing-masing Sambil Merenungkan Dan Berkata Bahwa Kita Telah Mempercayai Tuhan Apakah Saat Ini Kita Sudah Mencintai Tuhan Lebih Daripada Ketika Kita Mengalami Anugerah Yang Tuhan Sudah Anugerahkan Bagi Kita Dan Mari Kita Tahu Bahwa Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Senantiasa Mengingat Cinta Kita Kepadanya Dan Mari Melayani Dan Menyerahkan Diri Untuk Bagaimana Kita Hendak Hendak Mempergunakan Mempergunakan Waktu Yang Ada Untuk Melakukan Hal Yang Baik Dan Mari Kita Sering Mengingat Kepada Tuhan Khususnya Ketika Kasih Karunya Dan Cinta Kasihnya Kepada Kita Untuk Tetap Senantiasa Hidup Yang Berkenan Di Hadapannya Mari Bapak Ibu Sudara Yang Dikasihi Tuhan Jagalah Kemuliaan Kiranya Roh Kudus Menolong Kita Memahami Firmanya Amin